kita akan coba atur, tapi kalau barusan dipencet, LED-nya itu nyala ketika diambang suhu tertentu, ketika di bawahnya mati kan tapi kita bisa pegang sensor suhunya, sambil lihat respon si LED-nya itu ketika panas LED-nya itu semakin terang jadi kan kebayang nanti kalau LED-nya kita ganti sama motor DC si motor DC-nya itu semakin cepat bisa kayak begitu nah rangkaiannya tetap sama ya LED-nya di D0 LM35-nya di A0 nah ini programnya tinggal di copy aja kita copykan ke Arduino IDE dan kita upload ini saya set LM35 LED Gaming ini ada yang kurang nih mas di yang setelah 1024 kurung tutup itu kasih koma nah juga yang di file sensornya pokoknya di ujung-ujung itu ada yang titik koma bukan koma titik koma ya ada dua yang kurang ini juga bisa kita cek serial monitor-nya tinggal kita tambahin tapi ini belum sempat ditambahin jadi kita bisa tambahin serial.println file sensor ini bisa sambil kita lihat nilai temperaturnya ya ini tuh apa? ii besar tuh nah kalau dilihat kan di serial monitor itu nilainya kayak ribuan gitu kan? iya nah ini karena kita taruh serial print-nya disini nih coba kita pindahin ya biar benar-benar temperatur yang kita dapetin lokasinya setelah yang 0,322 nah keluar pak mau disini pardonnya ya oke benar pardonnya ya nah sebelumnya kan serial print-nya disebelah sini ya serial print-nya kita pindahin nah pindahin ke di bawah yang 0,322 nah disini nanti saya jelasin kenapa kok ketika di bawah dengan di atas nilainya bisa beda karena disini nih ada fungsi map ini juga ganti nih kalau di tadi kan ada 35 ya ini jadi 50 aja biar lebih tinggi nanti juga saya jelasin 25, 50, 0, 1024 itu apa tadi tuh kan ada fungsi map ya map ini gunanya buat apa nih nah fungsi map ini dia kan ada nilai sensor ada angka 25, 35, 0, 1024 ini maksudnya buat apa jadi fungsi map ini berguna untuk mengatur rentang nilai dari minimum 1 sampai maksimum 1 menjadi minimum 2 jadi maksimum 2 jadi kalau misalkan kita punya rentang suhu 25 sampai 35 kita bisa atur nilainya itu jadi 0 sampai 1024 gunanya buat apa untuk pol sensor tadi hilang jadi fungsi map ini berguna untuk mengatur rentang nilai variable yang dari min 1 sampai max 1 jadi min 2 sampai max 2 jadi katakanlah kalau kita punya suhu rentangnya itu antara 25 sampai 35 kita bisa ubah nilainya itu jadi rentangnya itu 0 sampai 1024 jadi kalau kita punya suhu 25 itu ketika kita masukkan fungsi map jadi 0 ketika kita punya suhu 35 dia bisa di map jadi 1024 kenapa harus kayak gini ya karena kalau kita langsung masukin nilai suhunya yang 25 sampai 35 ke dalam analgrade perubahan nilai sensornya dikit kan perubahan nilai ke lightnya kan karena kita ingat si lightnya ini kan nilainya 0 sampai 1024 25 sampai 35 kan kecil banget terlihat kan nah makanya kita perlu fungsi mapping ini jadi yang rentangnya 25 sampai 35 bisa kita ubah 0 sampai 1024 nah contohnya nih kita punya nilai 35 terus kita pengen mapping dari 20 ke 50 itu sama dengan 0 ke 100 makanya ketika habis di mapping 35 ini setara dengan 50 nah rumusnya itu kayak begini sebenarnya fungsi mapping sebenarnya tapi gak perlu dikit tapi kira juga ya rumusnya tapi saya centumin takutnya penasaran intinya dia akan merubah rentang yang dari minimum maksimum awal menjadi minimum dan maksimum akhir selamat menikmati selamat menikmati